Naga Pembunuh Jilid 6 BRESS Dua tumpukan papan tiba-tiba dipukul orang Dari bawah tiba-tiba muncul dua tubuh laki-laki itu, pemuda dan ayahnya Dan ketika Eng Sian Taijin dan Tiong Liang Hwesio terkejut karena itulah Beng Tan dan anaknya maka ketua Hekian Pang itu membentak Hon Hon, jangan membunuh orang Tahan keberingasan dirimu dan ketika pendekar itu mi loncat dan berjungkir balik dari timbunan lantai panggung Maka Hon Hon sendiri juga sudah meloncat dan berjungkir balik melepaskan diri, hinggap dan melayang turun jauh dari tempat semula Panggung itu beserta atapnya sudah tak dapat dipergunakan lagi Lucu dan juga menyedihkan ketika melihat puluhan orang lain kini merangkak dan merintih-rintih dari lantai panggung yang menimpa mereka Itulah para tamu yang tak sempat menyelamatkan diri ketika panggung runtuh Mereka tertimbun dan terkubur hidup-hidup Tapi ketika semua keluar dan merangkak satu per satu, hanya menderita lecet-lecet atau luka ringan Maka eng siantai jin yang terbelalak dan diam-diam ngeri melihat kedasyatan Hon Hon sudah melihat Pek Jip Kiam Hiap atau si pendekar berpedang matahari mencengkeram dan menepuk pundak putranya Yang masih kelihatan beringas dan macu bersinar-sinar Hon Hon, sadarlah! Atau kau akan berhadapan dengan ayahmu? Plak Hon Hon tergetar, sadar dan cepat menghilangkan semua kemarahan dan tenaganya ketika ayahnya itu mencengkeram dan menepuk pundak Getaran tenaga sakti pemuda itu sudah dibuyarkan dan Beng Tan khawatir sekali akan anaknya ini Hon Hon seperti hari mau Haos darah, mau menerkam dan rupanya siap menggigit siapa saja Tapi ketika pendekar itu melihat wajah putranya sudah biasa lagi dan matu yang mencorong bersinar-sinar itu tidak kelihatan beringas seperti tadi Maka Hon Hon tiba-tiba berlutut dan menjatuhkan diri di depan ayahnya Maaf, aku tak bermaksud membunuh siapapun, ayah Kalau aku juga tak diancam musuh Aku menyesal, tapi harap kau berlaku adil dengan melihat siapa yang salah dan siapa yang benar Bangunlah seng ayah tahu Aku mengerti apa yang kau maksud, Hon Hon Tapi tak selayaknya kita melakukan pembunuhan di tempat pesta Cepat minta maaf kepada Tek Wang Wen dan kita pulang Hon Hon menarik nafas Sekarang dia sudah menekan semua hawa anehnya yang tadi tiba-tiba naik ke kepala Entahlah, melihat lawan yang tak tahu diri dan sombong macam to asin kai tadi tiba-tiba ada semacam hawa membunuh yang naik ke kepalanya Setelah pengemis itu melontar tongkat Kalau dia tak berkepandayan tinggi dan mampu menghancurkan serangan lawan tentu dia sudah roboh tinggal nama Pengemis itu tak tahu diri dan patut dihajar Untung ada ayahnya sehingga tendangannya tadi ditangkis dan digagalkan ayahnya pula Dan ketika pemuda itu mengangguk dan bangun berdiri maka Tek Wang Wen yang terbelalak dan merah pucat berganti-ganti cepat-cepat menyambut pemuda ini dengan ngeri Wang Wen, aku minta maaf Selamat tinggal dan biar lain kali ku perbaiki tempatmu yang berantakan ini Ah, tidak, eh, tak apa-apa Aku, ah, aku tak perlu minta ganti, Kong Cu Biarlah ku perbaiki sendiri dan sampai ketemu lagi Dan maafkan kalau pestamu menjadi kacau, Wang Wen Biarlah lain kali puteraku dianggir rumah dan aku bersama Isteriku saja, Beng Tan menyusul, membungkuk dan memberi hormat di depan cuan rumah mengiring puteranya Seng hartawan buru-buru membalas dan gugup serta kacau lah perasaan hartawan ini Han-han tak disangkanya begitu ganas dan mirip harimau yang tak boleh diganggu Sekali diganggu akan mengaum dan menerkam siapa saja Tak peduli tokoh-tokoh terhormat atau orang biasa Tapi ketika ayah dan anak meminta diri dan semua memandang dengan ngeri, gentar Tiba-tiba terdengar angin bercuit dan sebatang pisau belati menyambar Han-han dari belakang Plak! Seng ayah menangkis dan meruntuhkannya Han-han dam saja seolah-olah tak tahu Padahal pemuda itu sudah siap bergerak dan mengebutkan lengan Sekali hal itu terjadi tentu pisau akan membalik dan mengenai penyambitnya Tak boleh tidak Berarti sebuah jiwa akan melayang tapi Bengtan yang ada di samping puterannya sudah menangkis dan meruntuhkan pisau itu Dan ketika ayah dan anak membalik dan melihat siapa pelemparnya ternyata disana berdiri tertegun Jilokai Pengemis yang rupanya sudah sadar, sute atau adik dari Toa Sienkai Hektometer pendekar ini merah mukanya Beginikah sikap seorang ksatia, Ji Sienkai? Menyerang dan pengecut melempar pisau dari belakang? Kalau puteraku yang menangkis tentu kau bakal roboh tak bernyawa Bersikaplah jantan dan jujur kalau masih tak puas Tempat tinggal ku tentu boleh kau datangi sewaktu-waktu dan melanjutkan pertandingan dengan jujur Maaf, aku tak menghendaki keributan di es ini dan pisau muku kembalikan lagi krip pisau Itu tiba-tiba ditendang, mencelat dan menyambar Ji Sienkai dan orang-orang terkejut karena mengira pisau itu akan menancap di leher si pengemis Memang dari jauh pisau itu tampaknya menyambar leher Ji Sienkai mengelak namun ajaib sekali pisau itu mengikutinya, seolah bernyawa Dan ketika pengemis itu berseru kaget dan meloncat ke belakang Menumbuk dinding maka pisau menancap di samping lehernya dan memantek lebih dari separoh Ahaha semua orang berseru tertahan Ji Sienkai sendiri menjadi pucat dan ngeri serta gentar Ternyata ketua hekian pang itu kalau sudah mau mengeluarkan kepandayanya maka sungguh tak boleh dibuat main-main Dia jelas bukan tandingan pendekar itu, harus tahu diri Maka ketika pengemis ini tertegun merah dan seluruh rasa malu membuat wajahnya seperti kepiting direbus Maka Beng Tan sudah membalik dan berkelebat menyambar lengan putranya Untuk selanjutnya pendekar itu tak ada lagi yang berani coba-coba Sekali pukul membuat Ji Sienkai malu hebat sudah cukup membuat orang-orang lain gentar Ketua hekian pang itu memang pantas disebut sebagai pendekar pilih tanding Putranya saja sudah begitu hebat Dan ketika semua orang liang membelalakan Matu dan Eng Sian Taijin maupun Tiong liang huasyo Hanya berlang-ulang mengeluarkan seruan perlahan maka pesta Teg Wang Wei berakhir dengan segala kehebatan ayah dan anak itu Dan begitu semua pulang dan kembali ke tempat masing-masing maka Beng Tan di sana sudah terbang membawa kembali putranya ke markas Apa kabar? Bagaimana dengan pesta Teg Wang Wei Swei Icu menyambut suami dan anaknya itu dengan wajah berseri-seri? Dia baru saja melihat mereka datang dan memasuki halaman, disambut dan suami serta anaknya dipeluk Tapi ketika wajah suami maupun putranya muram, tak menunjukkan kegembiraan maka Swei Icu terkejut dan berdebar merasa ada sesuatu yang terjadi Kalian bertengkar wanita itu melanjutkan Ada apa dan kenapa murung? Hektometer, Beng Tan melepaskan dirinya dari pelukan Seng Istri Aku capai, Nio Chu Biarlah aku istirahat dulu dan Han Han rupanya juga capai dan memandang putranya Pendekar ini berkata, tinggalkan kami, Han Han Istirahatlah dan kembali ke kamarmu Han Han mengangguk Seng ibu memberi ciuman dulu sebelum pemuda itu berkelebat Han Han tergetar sejenak oleh kasih dan sikap ibunya ini Sejak dulu ibunya selalu begitu, memberi cium sayang di pipi Meskipun diakini sudah dewasa dan berusia dua puluhan tahun Tapi ketika pemuda itu meninggalkan ayah ibunya dan Beng Tan mengajak istrinya ke kamar Maka pendekar ini mendesah melempar tubuh di pembaringan Sesuatu yang hebat terjadi Pesta di tempat Teg Wangwe kacau Kacau Seng Istri tertegun Maksudmu ada orang jahat di sana, suamiku? Dan kau bersama Beng Hon menghajarnya? Hektometer, benar Tapi aku melihat sesuatu yang mengkhawatirkan di diri anak kita itu Han Han hampir membunuh orang, kejam dan dingin Ceritakan padaku Seng Istri terkejut Bagaimana bisa begitu, suamiku? Dan apa yang terjadi? Kau kenal Wang Ho Chow Ali? Kau kenal Pat Jiusyan Ong? Kau dengar nama-nama Toa Sin Kai dan Ji Sin Kai? Ah, Wang Ho Chow Ali wanita iblis Sedang Pat Jiusyan Ong maupun Toa Sin Kai dan Ji Sin Kai adalah orang-orang aneh yang berkepandaian tinggi Apakah kau bentrok dengannya? Hektometer, Han Han telah berkenalan dengan mereka, istriku Dan tiga di antaranya dihajar habis-habisan Anak kita itu telah menanam bibit permusuhan, meskipun dia tidak salah S.W. Icu Pucat Mendengar suaminya bercerita itu tiba-tiba dia minta diteruskan Bagaimana hal itu bisa terjadi dan siapakah tiga yang telah menjadi korban itu? Dan ketika Bing Tan mulai bercerita selengkapnya dan apa yang terjadi diceritakan kepada Seng Istri Maka S.W. Icu tertegun dan berkali-kali mengeluarkan seruan tertahan Singkok, murid Pat Jiusyan Ong itu dipukul roboh Dan Toa Sin Kai serta Ji Sin Kai pun dihajar keras oleh Hon Hon Aku ngeri melihat sepak terjang anak kita itu, Cumoy Aku melihat betapa ganas dan kejamnya putera kita itu, kalau sudah dibuat marah Hektometer, persis siapa? Apakah si golok maut? Beng Tan tertegun Seng Istri menangis dan menahan sedus edan Tiba-tiba cerita dari suaminya itu membuat wanita ini kembali membenci Hon Hon Kasih dan sayangnya yang tadi ada tiba-tiba musnah kembali Terganti kemarahan dan kebencian karena semua cerita itu dibayangkannya sebagai perbuatan mendiang si golok maut Sin Hao Yang memang kejam dan tak mengenal ampun kepada musuh Tapi ketika Beng Tan teringat dan sadar akan itu, sikap istrinya yang tidak wajar kepada Hon Hon Maka pendekar ini batuk-batuk dan buru-buru meralat, memperbaiki Maaf, kau jangan menuduhnya seperti itu, Cumoy Betapapun Hon Hon tidak salah karena musuh selalu mendahuluinya Aku pribadi tak menyalahkan puteraku itu karena orang lainlah yang lebih dulu berbuat tidak baik Tapi kau sendiri bilang Hon Hon membalas tanpa ampun Sekali tangkis membuat Wong Ho Cho Ali mencelat dan Ji Sien Kai pun roboh pingsan Benar, tapi, ah, mungkin itu dikarenakan Hon Hon belum mampu mengukur tenaga, Cumoy Dia belum biasa mengendalikan Sien Kangnya Tapi dia sudah sering berlatih denganmu Tentunya dia dapat mengatur Sien Kangnya itu dan tidak terlalu kejam Hektometer, Ji Sien Kai ataupun Wong Ho Cho Ali tentunya tak sekuat aku, Cumoy Kebiasaan Hon Hon menghadapi aku terbawa dalam tangkisannya ketika menghadapi kakek pengemis itu dan Wong Ho Cho Ali Dan tentu saja lain Aku masih dapat menerima itu Seng istri tertegun Akhirnya S.W.I. Chu mau juga mendengar kata-kata suaminya ini Bahwa mungkin kebiasaan berlatih Hon hari dengan ayahnya terbawa ketika menghadapi Wong Ho Cho Ali dan Ji Sien Kai itu Yang tentu saja memang tak sekuat suaminya Dan ketika Beng Tan membujuk lagi bahwa semuanya itu adalah kesalahan musuh Yang bersikap sombong dan tak tahu diri maka pendekar ini menutup Betapapun Hon Hon tak memiliki kekejaman itu kalau musuh tak mendahului Ingat saja dirimu atau diriku, Cumoy tentu juga tak akan marah-marah atau sampai bertangan kejam kalau musuh tidak kelewatan Sudahlah, aku hanya melapor saja dan tak perlu kau marah-marah kepada Hon Hon Aku hanya marah kepada kekejamannya itu Aku marah karena dia seperti Sinhau Hektometer, tak baik membawa-bawa orang yang sudah mati, Cumoy Sinhau sudah tiada dan tak perlu kita mengingat-ingatnya kembali Tapi Hon Hon seperti dia Aku jadi benci dan takut Ah, semua orang yang diserang orang lain tentu marah dan dapat berbuat kejam Istriku, tak perlu kau membesar-besarkan Sudahlah, dia tetap anakmu dan tak boleh kau membencinya S.W.I. Chu menangis Akhirnya dia menubruk dan dipeluk suaminya itu Beng Tan menghibur dan berkata bahwa besok dia akan membawa anak-anak murid Hekian Pang Untuk memperbaiki apa yang telah rusak di tempat Teg Wang Wei Dan ketika malam itu S.W.I. Chu merada dan tidak membenci Puterannya lagi, Seng suami telah memperingatkan dia untuk membuang kenangan si golok maut Maka keesokannya wanita ini telah normal kembali dan tidak menaruh perasaan tidak senang kepada puterannya itu Betapapun Hon Hon adalah puterannya dan suaminya benar Anak itu tak bersalah Yang keterlaluan adalah Ji Sien Kai dan lain-lainnya itu Tapi ketika perasaan S.W.I. Chu sudah pulih dan dia dapat memandang lagi puterannya dengan senyum Ketika suami pergi ke tempat Teg Wang Wei mendadak suatu yang mengejutkan kembali mengguncang wanita ini Ketika pagi itu puterannya menghadap Ibu, Hon Hon agak ragu Bolehkah aku minta sesuatu dan maaf dari ibu? Hektometer, apa yang kau minta, Hon Hon? Dan kenapa maaf mungkin ibu marah kepadaku atas sepak terjangkuh di tempat Teg Wang Wei kemarin Aku hanya membela diri, mereka terlalu mendesak dan sombong Aku tahu, seng ibu memotong, merangkul puterannya ini Ji Sien Kai dan lain-lainnya itu patut dihajar, Hon Hon Tapi lain kali jangan terlampau kejam Ibu kurang suka Kau harus lemah lembut seperti ayahmu, jangan telengas Hon Hon merah mukanya Aku juga menyesal, tapi ah Mereka tak tahu diri Sudahlah, apa maksudmu datang kemari? Apa yang hendak kau minta dari ibumu? Aku hendak meminta caping itu Ibu sudah berjanji Hon Hon seng ibu tiba-tiba tersentak Kaget Kau-kau Mau apa dengari caping itu? Untuk apa kau mengingat-ingat lagi benda terkutuk itu? Itu sudah kubuang, Hon Hon Ibu tak suka Wajah pemuda ini tiba-tiba berbah Hon Hon tampak terkesiap dan kaget mendengar kata-kata ibunya itu Bentakan Yang serasa menggelegar di telinga dan tiba-tiba pemuda itu undur selangkah SW Icu sendiri sampai kaget ketika tiba-tiba dari sepasang metu anaknya itu menyambar sinar tajam bagai seekor naga yang sedang mencorong Hawa berkilat dan mendirikan bulu roma mendadak membuat SW Icu juga surut undur selangkah Ibu itu kaget dan ngeri sekali melihat sikap putranya Begitu menyeramkan Tapi ketika Hon Hon sadar dan rupanya ingat bahwa yang ada di depannya itu adalah ibunya Wanita yang selama ini mengasihi dan membesarkannya Tiba-tiba pemuda itu menunduk dan hilanglah semua keganasan yang muncul mendadak itu Seperti singa lapar yang siap menerekam korbannya Ibu membuang caping itu? Ibu tidak bohong? Aneh sekali, Hon Hon tiba-tiba menangis SW Icu tertegun melihat air metu mengalir di pipi putranya itu dan tampak betapa Hon Hon menahan duka atau perih yang sangat Seng Ibu menjublah tapi segera berkata bahwa caping itu memang sudah dibuang SW Icu tiba-tiba marah kenapa putranya menanyakan caping itu, mengingatkannya pada si golok maut Dan ketika dia menegaskan marah bahwa Hon Hon tak usah memikirkan barang itu lagi maka putranya membalik dan tersedap Ibu kalau begitu tak menepati janji Ibu merampas barang milik orang lain SW Icu tertegun Untuk kedua kalinya dia merasa heran dan aneh melihat tingkah putranya itu Hon Hon terhuyung dan melangkah pergi, menggigit bibir Tampak jelas betapa pemuda itu amat berduka seolah kehilangan harta karun yang besar Padahal itu adalah sebuah caping bambu yang tak berarti Dan ketika SW Icu mendorong dan mengawasi putranya maka Hon Hon lenyap memasuki kamarnya dan sehari penuh pemuda ini tak muncul-muncul SW Icu berdebar Aneh dan luar biasa anaknya itu Mengecamnya sebagai orang yang tak menepati janji dan Dikata merampas pula Betapa berani dan kerasnya Padahal selama ini Hon Hon selalu lembut dan pendiam kepadanya Patuh sebagaimana layaknya seorang anak kepada ibunya Dan ketika SW Icu tak nyaman dan malam itu suaminya juga belum kembali Maka dia menghampiri pintu kamar anaknya dan mengetuk perlahan Hon Hon, ibu ingin bicara Tak ada jawaban SW Icu mengetuk lagi dan memanggil nama anaknya itu Tak ada jawaban Dan ketika tiga kali berturut-turut titik dia memanggil namun tak ada jawaban Maka wanita ini marah dan mendobrak pintu kamar Tahu bahwa anaknya itu ada di dalam Terbukti dari tarikan napas yang naik turun secara teratur Tapi begitu wanita ini membentak dan siap memaki puteranya Yang memang ada di dalam tiba-tiba SW Icu terbelalak dan menjerit mundur Hon Hon, puteranya itu memang ada di dalam Tapi bukan dalam keadaan biasa Melainkan justeru dalam keadaan luar biasa Karena begitu SW Icu membentak dan mendobrak pintu kamar Maka dilihatnya puteranya itu berjungkir balik Mengatur nafas dalam keadaan telanjang bulat Aih wanita ini seketika menekap mulutnya sendiri Hon Hon yang siap dimaki dan disemprot tiba-tiba tak jadi dia apa-apakan Anaknya itu berjungkir balik dengan tenang dan sikapnya yang begitu bebas dan santai Sungguh membuat wanita ini tertegun Kiranya Hon Hon bersama di sehari penuh dengan caranya yang luar biasa itu Memusatkan semua konsentrasi atau puncak perhatian pada alam samadinya yang hening Begitu heningnya hingga tak tahu meskipun pintu kamar didobrak Tanda betapa pemuda itu telah mencapai titik tertinggi dari alam samadinya yang memuncak Satu tanda bahwa Hon Hon telah memiliki kekuatan sinkang atau tenaga sakti yang hebat sekali Tapi karena pemuda itu dalam keadaan telanjang bulat dan S.W.I. Chu Tak tahu puteranya dalam keadaan seperti itu Maka tiba-tiba saja wanita ini meloncat dan menutup pintu kamar lagi dengan bantingan keras Beruk Hon Hon tetap juga tak bergeming S.W.I. Chu tak mendengar gerakan apa-apa di dalam tanda bahwa puteranya benar-benar mencapai titik samadinya yang paling husu Langit ambruk pun kiranya pemuda itu akan tetap dalam keadaan siuliannya, sungguh luar biasa Tapi teringat bahwa puteranya itu bukan seorang anak-anak lagi Melainkan sudah seorang pemuda dewasa yang sempurna dan bertubuh tegap dan mengagumkan Maka wanita ini semigurat merah dan tersipu-sipu sendiri S.W.I. Chu bukanlah wanita berbatin kotor Wanita itu amatlah bersih hingga tak pernah dia nyelawing Tapi melihat bentuk tubuh puteranya dan betapa keadaan puteranya itu mengingatkan dia akan seng suami Tiba-tiba S.W.I. Chu mengeluh dan lari ke kamarnya Nafsu yang aneh tiba-tiba bergolak Sehari dia ditinggalkan suami dan tiba-tiba saja rasa rindu yang hebat menyerang S.W.I. Chu menangis dan tiba-tiba mencengkeram dan meninju-ninju guling dengan marah Tiba-tiba saja dia ingin suaminya di situ dan ingin melampiaskan birahi Aneh sekali Dia terangsang oleh tubuh puteranya sendiri Dan ketika S.W.I. Chu menjerit dan meloncat bangun maka wanita itu mengamuk dan menyerang apa saja Piring dan gelas dibanting wancur Kursi dan meja akhirnya juga pecah berantakan Tapi ketika semuanya berhenti dan nafsu itu mengendor dengan sendirinya maka S.W.I. Chu mengguguk dan meremas-remas rambut kepalanya sendiri Terkutuk, bedabah jahanam Masa aku harus terangsang dan mencintai puteraku sendiri? Masa aku harus tergila-gila dan mengingini tubuhan aku? Oh, siluman keparat Pergi kau, setan terkutuk Enyahlah kau S.W.I. Chu menangis, tergetar dan ngeri oleh perasaannya sendiri dan dipanggil-panggilah Nama suaminya Wanita ini ketakutan namun seng suami belum juga pulang Dan ketika malam semakin larut dan S.W.I. Chu lupakan maksudnya semula memanggil puteranya Maka wanita itu kecapaian dan tertidur dengan tubuh dan mata basah Keringat dan air mata sama-sama bercucuran dari tubuh wanita ini Rasa khawatir dan berahi yang sudah padam membuat S.W.I. Chu tertekan, kelelahan Dan ketika bulan sudah condong kebarat dan wanita itu tertidur, pucat, maka masuklah sesosok bayangan dari luar jendela S.W.I. Chu tak tahu itu dan seng bayangan pun menutup daun jendela, tenang dan berindap memasuki kamar Langkahnya bagai seekor kucing yang sama sekali tak mengeluarkan suara, begitu ringan dan perlahan Tapi ketika lampu temaram di kamar itu memperlihatkan S.W.I. Chu yang sedang tidur dengan pakaian kusut Di tepi pembaringan maka bayangan ini menahan napas melihat sedikit paha S.W.I. Chu tersingkap Namun bayangan itu tak terbuat lain Dia menggerakkan jarinya dan angin dingin berkesur menyambar S.W.I. Chu yang terlelap tiba-tiba tertotok, jatuh tak sadarkan diri Dan ketika wanita itu mengeluh dan sekejap membuka mata, kaget, maka bayangan itu bergerak ke lemari dan mencari-cari sesuatu S.W.I. Chu sendiri lalu roboh lagi dan lupa-lupa ingat akan bayangan ini Siapa dia? Bukan lain hon-hon Apa yang dilakukan? Mencari caping Maka begitu dia bergerak menoto ibunya Agar sang ibu tidak terbangun maka hon-hon sudah membuka lemari dan mencari-cari barang yang diinginkan itu Pemuda ini memasuki kamar setelah melihat ibunya kelelahan, akhirnya sadar dari samadinya dan mendengar bantingan gelas atau cangkir-cangkir itu Pemuda ini terkejut dan melompat bangun, bergegas menyambar pakaiannya dan berkelebat ke kamar ibunya itu Mungkin ada musuh datang Hon-hon sudah bersiap-siap Tapi ketika dilihatnya ibunya menangis dan mengamuk sendirian, hon-hon tak tahu sebabnya maka pemuda itu tertegun dan mengintai di luar kamar Hon-hon mendengar ibunya memanggil-manggil seng ayah, juga mendengar S.W.I. Chu mengumpat-umpat gelok maut Tapi karena nama itu disebut sekali dua saja dan hon-hon membelalakan mata maka keinginan tahu pemuda ini terpendam tak terjawab dan hon-hon mulai merasa aneh akan semuanya itu Sebenarnya, secara diam-diam, dia pernah mendengar juga ayah atau ibunya berbicara tentang si golok maut Tokoh itu sering disebut-sebut dan kalau bicara tentang ini tentu ibunya tiba-tiba juga menangis, apalagi kalau menyebut-nyebut nama Wihong, suci atau kakak seperguruan ibunya itu, jadi termasuk supekbo atau uak guru perempuan baginya Hon-hon akhirnya tahu juga bahwa dia masih mempunyai seorang supekbo, suci dari ibunya itu Tapi karena pemuda ini pendiam dan jarang bertanya maka hon-hon menyimpan saja semua keheranan dan berbagai pikiran yang mulai berkecamuk di otaknya Mula-mula dia merasa heran bahwa beberapa murid Hekian Pang yang termasuk senior tak mau bicara tentang ini Kalau dia bertanya di mana supekbo-nya itu dan kenapa tak muncul di Hekian Pang maka murid-murid tertua tutup mulut Mereka hanya bilang suruh saja bertanya kepada ibunya Tapi ketika dia bertanya dan sang ibu menjawab pendek bahwa supekbo-nya itu tak ada lagi maka ditutup agar dia tidak bertanya-tanya lagi Memang ibumu mempunyai seorang saudara seperguruan perempuan Tapi sudahlah, suci ibumu itu tak diketahui di mana rimbanya, hon-hon Dia orang aneh dan agak terganggu jiwanya Mungkin dia sudah mati karena belasan tahun tak jumpa lagi dengan ibumu Tapi ibu tak berusaha mencarinya Kenapa begitu kejam? Hektometer, dulu dia pernah mengacau di sini, hon-hon Dan ibu hampir saja celaka supekbo-mu itu dapat berbuat aneh-aneh, tidak waras Tapi karena ayahmu dapat mengusirnya maka dia akhirnya pergi dan sampai sekarang tidak kembali lagi Ibu enggan mencarinya, karena tentu bakal terjadi onar Kenapa dia mengacau, ibu? Apakah benar karena ibu merampas kedudukannya sebagai ketua? Han-hon sang ibu menghardik Kau bicara apa ini? Ibu tidak merampas, justru ibu menyelamatkan Hekian Pang karena supekbo-mu itu gila Kenapa dia gila? Apa yang menjadi sebab? S.W. Icu tertegun Hon-hon, wanita ini tergetar Kenapa hari ini kau banyak bicara? Bukankah selamanya kau tak pernah mengusut dan mengusik-usik masa silam? Ibumu akan berduka kalau kau bicara tentang itu Sebaiknya tanya saja ayahmu atau kau tak usah bertanya-tanya Hon-hon diam, tak bertanya lagi Memang dia pendiam dan selanjutnya tak bertanya-tanya Apa yang didengar dan diketahui sedikit itu dipendam saja sebagai sesuatu yang kian menumpuk-numpuk Aneh, tiba-tiba dia ingin tahu di mana dan bagaimana wajah supekbo-nya itu Ingin tahu dan kasihan kepada supekbo-nya yang dikata gila, tidak waras Kenapa gila? Kenapa tidak waras? Dan ketika suatu hari dia berjalan-jalan sendiri dan menemukan caping itu Caping yang menggetarkan hatinya Maka Hon-hon seolah kenal caping itu sudah lama Seolah merupakan bagian dari hidupnya Hon-hon tertegun Waktu itu, merenung sendirian sambil berjalan di belakang rumah Tiba-tiba dua ekor kata berlompatan berkejar-kejaran Mereka rupanya kata-kata yang kesiangan dan dua-duanya melompat-lompat lincah Kata yang di belakang mengeluarkan suara mengorok dan Hon-hon berhenti Melihat kata itu akhirnya menerkam yang di depan tapi tepat bersamaan dengan itu Katak di depan meloncat tinggi Temannya terbawa tapi celaka mereka melompati sumur dan tiba-tiba terjatuh ke bawah Tak sampai menyeberang Dan ketika Hon-hon melongok dan kasihan Bermaksud mengeluarkan sepasang kata itu dari sumur yang kering dan tak berair lagi Maka dia melihat caping itu di lantai dasar Hon-hon terkejut Selamanya dia belum pernah melongok karena sumur itu benda mati yang tak menarik lagi Anak-anak murid Hekian Pang juga tak pernah menengok sumur ini karena airnya sudah kering dan habis Sumur itu adalah sumur tua dan mati Maka ketika secara kebetulan saja dia melihat caping itu di bawah Gara-gara dua ekor kata yang tercebur maka Hon-hon bergerak dan sudah memasuki lubang sumur itu Sesuatu yang aneh menariknya begitu besar Hon-hon tak tahu bahwa itulah caping yang dulu dipakai mendiang si Golok Maut Sin Hao Terlempar dan jatuh ketika bertanding secara hebat dengan ayahnya, Beng Tan Pertempuran yang begitu dasyat hingga dua hari dua malam Dua orang itu tak ada yang kalah atau menang Dan ketika caping itu terlempar dan 20 tahun tergeletak di dasar sumur Tanpa ada yang tahu atau mengusik maka hari itu Hon-hon menemukannya secara kebetulan Gara-gara dua ekor kata yang terjatuh Hon-hon sudah mengambil caping ini dan melupakan dua ekor kata itu sendiri Dia bergerak dan melayang keluar Mengenakan caping itu dan berseri-seri karena begitu pas di kepalanya Ah, bentuk kepalanya sesuai benar dengan pemilik Caping lama Begitu enak dan nyaman dipakai Tapi ketika ibunya marah-marah dan menyerangnya gara-gara caping itu Hal yang membuat Hon-hon tertegun maka perasaan tertarik dan penasarannya akan caping itu Membuat Hon-hon malam itu bergerak memasuki kamar ibunya Pemuda ini tak tahu kenapa ibunya menangis dan mengamuk sendirian Dia tak tahu bahwa ibunya terguncang melihat keadaannya tadi Samadinya yang telanjang bulat itu Karena Bengtan tak pernah mengajarkan ilmu samadi seperti ini kepada putranya Dan ketika Hon-hon menunggu dan melihat ibunya tertidur, kelelahan Maka niat untuk mencari caping itu tiba-tiba bangkit dengan cepat Hon-hon tak percaya bahwa ibunya telah membuang caping itu Tidak, ibunya tak biasa untuk membuang barang milik orang lain Maka ketika saat yang ditunggu tiba dan Hon-hon memasuki kamar ibunya Menotok agar ibunya tidak bangun maka segera pemuda ini membuka lemari dan mencari-cari benda itu Dan benar saja, caping itu ada di dalam Hon-hon melihat caping ini ditempelkan ibunya di dinding lemari Ditarik dan seketika berkesiurlah angin dingin dari belakang Tepat Hon-hon mengambil caping itu maka tepat saat itu pula sesosok bayangan berkelebat membentaknya Hon-hon membelakangi orang ini dan terkejut ketika sebuah serangan tiba-tiba menghantam Dia tak mendengar gerakan orang dan orang itu pun tak melihat siapa sebenarnya Hon-hon Karena kamar itu temaram dan Hon-hon hanya memberikan punggungnya Tapi begitu Hon-hon membalik dan menangkis pukulan ini Bentakan yang dikenalnya sebagai suara ayahnya Maka Hon-hon sudah mengelak sekaligus melempar tubuh bergulingan Ayah, Des Dua-duanya terkejut Penyerang itu, Beng Tan, memang tak menyangka bahwa putranyalah yang ada di dalam kamar itu Dia tadi berkelebat dan melihat jendela kamar istrinya Terbuka, terkejut dan berdebar serta curiga bahwa sesuatu telah terjadi Apalagi ketika isi kamar itu berantakan dan Beng Tan melihat sesosok bayangan membuka lemari pakaian Beng Tan baru saja datang dari tempat Tek Wangwe dan malam itu terlambat pulang Karena dia bertemu beberapa orang lainnya lagi Di mana semuanya itu menunda waktu perjalanannya Tapi malam itu juga pendekar ini terus kembali Meskipun sudah lewat tengah malam Maka ketika dia melihat jendela istrinya terbuka Sementara meja kursi jungkir balik tak keruan Maka Beng Tan terkesiap dan segera menduga bahwa musuh yang berbahaya datang Mencelakai istrinya dan dilihatnya musuh itu mencari-cari sesuatu di dalam lemari Beng Tan tak tahan lagi dan dibentaklah bayangan itu serta diserangnya dengan pukulan Pek Lui Chiang Tapi ketika bayangan itu memanggil namanya dan kiranya bukan lain adalah puterannya sendiri Han Han, maka pukulan yang sepenuh tenaga itu cepat dikurangi dan akibatnya mereka sama-sama terbanting Kau Beng Tan melompat bangun dengan kaget, terbelalak Apa yang kau lakukan di S ini, Han Han? Dan, dan kenapa ibumu? Han Han tertegun Dia tak segera menjawab dan Seng Ayah tiba-tiba menotok membebaskan istrinya itu S.W.I.C.U memang dalam pengaruh totokan karena dia pun segera sadar begitu mendengar ribut-ribut itu Wanita ini terkejut karena ketika dia sadar ternyata tubuhnya tak dapat digerakan Tapi begitu suaminya membebaskan dan S.W.I.C.U girang memanggil perlahan maka wanita itu Mi loncat bangun dan tertegun melihat Han Han ada di situ Kau, ada apa di sini? Kenapa kau memasuki kamar ibumu? Apa yang kau lakukan? Maaf, Han Han menunduk, tak dapat menyembunyikan diri lagi Aku kemari untuk mencari ini, Ibu Aku datang untuk mengambil ini Astaga, caping itu lagi S.W.I.C.U tiba-tiba membentak, berkelebat dan merampas caping itu Kau terlalu dan kurang ajar, Han Han Kau tak pantas membuat ibumu malu seperti ini Terkutuk, plak-plak dan Han Han yang mendapat tamparan dua kali di pipi kiri dan kanan Akhirnya terhuyung dan bercak memandang ibunya itu S.W.I.C.U tiba-tiba marah sekali dan membanting caping itu, menginjak-injak Tapi sebelum ibunya itu berbuat terlalu jauh tiba-tiba Han Han berkelebat dan menyambar caping itu Ibunya kalah cepat Ibu, jangan kejam Caping ini tak berdosa Dia punyaku dan S.W.I.C.U yang terdorong serta terhuyung kaget tiba-tiba terbelalak merah memandang putranya itu, beringas, metu berapi-api Kau mau menghina ibumu Kau mau melawan ibumu Baik, lawanlah aku, Han Han Bunuhlah ibumu dan coba kau dorong aku lagi Dan sang ibu yang berkelebat dan menyerang putranya lalu membentak dan memaki-maki Han Han Kaki dan tangannya bergerak naik turun dan Han Han membiarkan ibunya menghajar dirinya kecuali caping itu Setiap ibunya mau merampas atau merebut kembali caping itu selalu Han Han menyelamatkannya dengan baik Pemuda ini menggerakkan tangannya kekiri dan kanan pula hingga caping itu leput Seng ibu tak dapat merampas Dan ketika Han Han ditendangi dan suara bak bik-buk pukulan dibiarkan saja mendarat di tubuhnya Maka S.W.I.C.U melengking-lengking tak dapat merebut caping di tangan putranya itu Han Han, berikan padaku, atau kau kubunuh Bunuhlah, Han Han menggigit bibir Kau sewenang-wenang dan kejam, ibu Kalau kau ingin merampas benda milikku biarlah kau bunuh aku dulu dan aku tak akan melawan Ah, terkutuk Bedebah dan S.W.I.C.U yang semakin marah dan benci memandang putranya lalu menyerang Han Han dengan dua pukulan Pek Lui Chiang Beng Tan sampai kaget Melihat istrinya sekalap itu, Han Han tak mengelak dan membiarkan saja pukulan ibunya mendarat Padahal S.W.I.C.U menghantam sekuat tenaga Dan ketika Beng Tan bergerak dan menangkis pukulan itu, mementak istrinya maka S.W.I.C.U terpental Tapi ibu yang marah itu masih melakukan tendangan dari bawah menghantam dada putranya Des Han Han terbanting dan terlempah roboh Beng Tan berteriak karena istrinya betul-betul menacu gelap Anak sendiri sampai benar-benar tega mau dibunuh Dia sudah menangkis tapi tendangan dari bawah itu tentu saja luput dari perhatian Akibatnya Beng Tan pucat dan berteriak akan keselamatan putranya itu Han Han jelas tak mengerahkan S.W.I.C.U, berarti siap menerima kematian Tapi ketika pendekar ini berkelebat dan menolong putranya Khawatir, ternyata Han Han dapat bangkit berdiri dan tak apa-apa Bocah keparat, bocah terkutuk seng istri memaki-maki geram Kau benar-benar membuat malu ibumu, Han Han Kau anak tak tahu diri Aku akan benar-benar membunuhmu Sudahlah, tahan Beng Tan membentak, cepat berdiri menengai di tengah Kau kalap tak sewajarnya, Chumoy Kau membingungkan aku dengan semuanya ini Ada apa sebenarnya dan kenapa Han Han lancang memasuki kamarmu Aku hanya mau mengambil caping Aku sudah tahu, seng ayah memotong Tapi ganjil dan aneh sekali rasanya malam-malam begini kau kesini, Han Han Kau seperti pencuri Ibu tak mau memberikannya kepadaku pagi tadi Han Han menjawab, menunduk Aku memang salah, ayah Dan aku siap menerima hukuman, kematian sekalipun Hektometerseng ayah mencengkeram pundak putranya Bukan begitu berbicara yang baik, Han Han Kami adalah orang Tuamu, kau puteraku Tak mungkin seorang ayah akan membunuh anaknya Tapi ibu tadi betul-betul mau membunuhku Hektometer, ibumu hilaf, kalap Sudahlah, kau boleh pergi kalau betul-betul ingin mengambil barang milikmu, Han Han Tapi besok tunggu aku dan kita bicara Tidak SWI cu tiba-tiba melengking Benda terkutuk itu tak boleh di tangannya, suamiku Berikan padaku dan biar kita hancurkan Hektometer Bengtan mencengkeram pundak seng istri Ganti menahan Kau juga salah, cumoy Benda itu adalah milik Han Han Dan apa yang dimiliki orang lain tentunya tak berhak kita miliki Dia anakmu, bukan musuh Tenanglah dan biarkan dia pergi dan berkedip Agar Han Han cepat pergi Meninggalkan ibunya yang marah bukan main Maka Han Han menunduk dan pedih meninggalkan kamar itu Tak terlihat bekas-bekas pukulan tadi dan Bengtan tiba-tiba teringat sesuatu Berkelebat dan menahan Han Han sebentar untuk kemudian dipencet hunggungnya Dan ketika pendekar ini merasakan segumpal tenaga dasyat menolak pencetannya Tertegun, maka pendekar itu terbelalak memandang putranya Kau memiliki tenaga sakti yang bukan ajaran ayahmu Eh, dari mana kau dapatkan ini, Han Han? Apa yang telah terjadi padamu? Dia melatih Sinkang dengan care berjungkir balik seng ibu tiba-tiba berseru, teringat Anak kita itu rupanya melatih ilmu Sinkang sesat, suamiku Sungguh tak ku nyana dan tak ku duga kalau diam-diam dia belajar ilmu milik orang lain Hektometer-hektometer Bengtan jadi tertegun-tegun Mi lebarkan matanya memandang putranya itu Kau melatih ilmu sesat, Han Han Tanpa sepengetahuan ayah ibumu Han Han menunduk Ayah tentu lebih tahu apakah Sinkang yang kulatih itu ilmu sesat atau bukan Kalau sesat barangkali ibu tak akan bangun lagi sewaktu tadi memukulku Hektometer, luar biasa Aneh, aku memang harus mengakui kebenaran omonganmu Baiklah, besok kita bicara, Han Han Dan sekarang tinggalkan kami karena aku ingin bicara dengan ibumu Han Han mengangguk Sekilas dia melirik ibunya dengan muka merah karena tadi ibunya berkata tentang care berlatih Sinkangnya itu Berarti ibunya tahu bahwa dia telanjang bulat Berarti, ah, ibunya telah mengintai Atau, mungkin bahkan masuk ke kamarnya karena waktu itu ia lupa mengunci pintu kamar Tapi ketika pemuda itu bergerak dan meninggalkan ibunya maka Beng Tan menutup pintu itu dan kini pendekar ini menghadapi istrinya yang kelihatan stres Ceritakan padaku semua asal mula ini Kenapa isi kamar jungkir balik dan bagaimana kau tahu Han Han bersama di dengan caranya jungkir balik itu Aku, aku pagi tadi menolak permintaannya Han Han datang kepadaku dan bicara tentang caping itu Aku marah-marah dan bilang sudah kubuang Hektometer, kenapa begitu? Kau berjanji untuk menyimpannya, cumoy, bukan untuk membuang atau menghancurkan Dalam hal ini aku terpaksa membela Han Han Ya, aku salah Tapi, tapi aku benci caping itu, suamiku Itu mengingatkan aku kepada Sin Hao Aku benci Han Han mengenakan caping Dan kau, bagaimana tahu puteramu melatih Sinkang berjungkir balik? Kapan kau melihatnya? Aku, aku melihatnya secara kebetulan Sejak Han Han gagal mendapatkan caping itu Maka sehari penuh dia mengurung diri di kamar, bahkan sampai malam Aku datang Untuk mengajaknya makan, membuang sepiku karena kau belum kembali Tapi ketika aku memasuki kamar itu tiba-tiba saja, tiba-tiba saja Tiba-tiba apa Seng suami tertegun, melihat istrinya pucat dan menggigil Kau melihatnya berjungkir balik itu? Ya, tapi, tapi bukan hanya itu, suamiku Melainkan Han Han telanjang bulat dan mengatur napasnya naik turun Telanjang bulat Beng Tan terkejut Dia berlatih Sinkang dengan kera demikian aneh Dan kau masuk saja tanpa memberitahu Tidak, tidak Aku memanggilnya berulang-ulang tapi ketika tetap saja tak ada jawaban Maka aku mendobrak pintu kamarnya itu dan siap memaki Namun anak itu bersama di seperti patung, pintu dibanting pun tidak terdengar Hektometer, tanda betapa tinggi dan husuknya dia berlatih Benar, dan aku terkejut Jod, suamiku Baru kali itu kita orang Tuanya tahu Dan kau, mengapa lalu membanting-bantingi meja kursi ini? Kenapa mengamuk sendirian di kamar? Aku marah kepadanya, juga kepadamu kenapa tak segera pulang? Dan, dan karena aku benci caping itu Maka aku marah-marah tanpa sebab dan Han Han datang kemari mencari barang miliknya Hektometer Beng Tan tentu saja tak tahu apa yang disembunyikan istrinya itu Tak mungkin SW Ichu harus berterus terang bahwa dia marah-marah karena terangsang melihat Han Han telanjang Hal yang tentu saja membuatnya malu dan jengah karena itu tak pantas Wanita ini tak tahu bahwa sesungguhnya Han Han bukanlah putranya Han Han adalah putra si golok maut Sin Hao yang ditukar oleh Unci Nyang Wi Hang dulu Jadi, tak aneh kalau wanita itu tergetar dan terangsang oleh lawan jenis yang bukan darah dagingnya Sendiri karena Han Han adalah tiruan Sin Hao Melihat Han Han sebenarnya sama dengan melihat si golok maut Sin Hao itu Waktu masih muda Maka ketika SW Ichu tergetar oleh Birahi Tapi hal itu tentu saja tak dikatakannya kepada Seng Suami Maka Beng Tan mengangguk-angguk dan diam-diam heran serta kaget bahwa putranya itu memang memiliki Seng Kang yang di luar pengetahuannya Tadi putranya itu sudah ditendang dan tendangan maut yang tidak ditangkis Han Han itu dapat berakibat fatal setidak-tidaknya Han Han bisa muntah darah dan patah sebuah atau dua tulang iganya Tapi ketika pemuda itu tak apa-apa dan Beng Tan merasa adanya tenaga tolak yang seperti karet Yang tadi menolak dan mementahkan tendangan istrinya Maka malam itu Beng Tan menghibur istrinya dan mengajak tidur Malam itu dia bercerita bahwa beberapa orang ditemuinya di tengah jalai Bercakap-cakap dan menunda perjalanannya Dan ketika Seng istri tenang dan dapat dibujuk, tertidur di pelukannya Maka keesokannya pendekar ini memanggil putranya di serambi depan S.W.I. Chu tak dibawa Kau ceritakan kepada ku bagaimana kau demikian tergila-gila dengan capin bambu itu Sampai kau tak segan bertengkar dengan ibumu Dan dari mana pula kau dapatkan kera berlatih sinkang yang aneh itu Han Han menunduk Pagi itu, dengan wajah kuyuh dan sendu pemuda ini menghadap Seperti biasanya, Han Han berbaju putih dan membiarkan saja kelebihan ujung bajunya Yang menyembunyikan ke sepuluh jari-jari tangannya yang kokoh itu Pemuda ini menunduk dan tidak segera menjawab Tapi ketika dia ditanya lagi dan memang dengan ayahnya inilah Dia merasa dekat dan lebih disayang Karena Bengtan tak pernah marah-marah kepadanya maka pemuda itu menarik nafas dan menekan debaran jantungnya Aku tak tahu bagaimana aku demikian senang dan suka dengan caping itu, ayah Tapi aku merasa seakan caping itu adalah bagian dari hidupku Caping itu bagus, demikian penglihatanku Dan aku suka kepadanya Aku merasa bahwa barang ini seolah milikku sendiri yang hilang Hektometer dan Kera melatih sinkang dengan berjungkir balik itu Aku mendapatkannya dari sebuah kitab kecil Apa? Sebuah kitab? Ya, sebuah kitab, ayah Aku coba-coba melatihnya dan merasa cocok Aku merasa aliran darahku bertambah lancar dan sehat Aku merasa sesuatu yang enak dan nyaman Hektometer, kitab apa itu? Dari mana? Hanhan ragu Ayah akan merampasnya pula? Bengtan merah Kalau itu kitab yang baik tentu tak perlu aku merampasnya, Hanhan Tapi kalau kitab itu berisi pelajaran-pelajaran sesat tentunya kau sendiri harus membuangnya Tidak, kitab ini hanya berisi pelajaran S.N. Kang, ayah Tidak ada pelajaran lain Dari mana kau dapatkan itu? Dari sumur tua, di belakang rumah Hektometer, bersama Caping itu juga? Hanhan mengangguk Kemari, berikan padaku, Hanhan Coba aku melihatnya dan Hanhan yang mengambil sebuah kitab dari balik sakunya lalu tanpa ragu memberikannya kepada ayahnya Ayahnya memang lain dengan ibunya Ayahnya ini lebih penyabar dan penuh sayang Sudah berapa kali dibuktikannya bahwa kalau ibunya marah-marah maka ayahnya inilah yang maju membela Maka begitu Seng ayah meminta dan Hanhan memberikan maka kitab kecil itu sudah diterima Bengtan Tapi begitu Bengtan membuka dan mempelajari isinya tiba-tiba pendekar ini mencelat dan berseru tertahan Pelajaran dari si golok maut Hanhan terkejut Dia melihat ayahnya terguncang dan tampak betapa wajah ayahnya itu berubah-ubah Bengtan menggigil dan pucat serta merah berganti-ganti Pendekar itu terkejut bukan main Tapi ketika dia sadar dan Hanhan bangkit berdiri maka kitab itu tiba-tiba dibanting Hanhan, ini kitab yang tak baik bagimu Ah, dari seorang gila Kau tak boleh mempelajarinya dan jangan berlatih lagi Kitab tiba-tiba hancur, remuk menjadi serpihan-serpihan kecil dan Hanhan kaget bukan main Ayahnya itu tak menepati janji dan sekarang merusak barang miliknya begitu saja Tanpa izin Dan ketika pemuda ini pucat dan gemetar membelalakan mata Maka Bengtan tiba-tiba beringas dan memandang putranya itu Sinar matanya bagaikan api Apalagi yang kau dapatkan selain ini Apalagi yang kau simpan Tidak ada, Hanhan menggigil dan lemah menjawab Aku tak menyimpan apa-apa lagi, ayah Tapi, tapi kenapa kau menghancurkannya? Itu milik si golok maut Itu milik orang gila Kalau benar kau tak mendapat apa-apa lagi Coba bawa aku ke sumur tua itu Wood dan Bengtan yang menyambar serta menarik putranya lalu berkelebat dan menuju belakang rumah Hanhan telah berkata bahwa kitab itu ditemukan di belakang rumah, di sumur tua itu Kini Bengtan ingin menyelidiki dan tahu lebih jauh Dan ketika mereka tiba di sumur tua itu dan Hanhan menuding Maka pemuda ini berkata bahwa kitab itu didapat di bawah, di dasar sumur Seng ayah tak bertanya lagi karena tiba-tiba bergerak dan sudah lenyap memasuki sumur tua itu Bengtan berkelebat dan hilang di dalam Dan ketika Hanhan menunggu dan Seng ayah mencari-cari maka ketua Hek Yanpang itu keluar lagi dengan menjepit sepasang kata jantan dan betina Tak ada apa-apa lagi, hanya ini Hanhan tertegun Teringatlah dia akan sepasang kata yang berkejar-kejaran itu Kini ayahnya membawa naik dan itulah kata yang dulu menjadi gara-gara hingga dia menemukan caping dan kitab berlatih sinkang Yang kata ayahnya adalah milik si Golok Maut Dan karena dia sudah mulai sering mendengar nama ini disebut-sebut Sementara anak-anak murid Hek Yanpang tak berani mempercakapkannya setiap ditanya Maka begitu ayahnya keluar segera pemuda ini menghampiri Ayahnya sudah melempar sepasang kata itu namun binatang-binatang ini kembali lagi dan lenyap ke sumur Rupanya sudah kerasan Ayah, siapa sebenarnya si Golok Maut itu? Kenapa berkali-kali kau membicarakannya? Hektometer, dia, dia musuh ayahmu yang paling liai Hanhan Seorang gagah tapi dipenuhi dendam yang membuatnya gila Dia pernah bertanding di S ini dan sekarang aku ingat apa yang terjadi Kiranya, capinj yang kau dapatkan itu pun adalah miliknya Hanhan terkejut Miliknya? Ya, tak salah Benda itu asli miliknya, Hanhan Itu milik si Golok Maut Dan kitab itu, HMM, rupanya terjatuh setelah pertandingan kami yang dua hari dua malam Hebatkah dia? Betul-betul saktikah dia hingga ayah tak mampu merobohkannya? Hektometer, Golok Maut tokoh yang luar biasa Hanhan Dia memang hebat dan sakti Tapi dia pun tak mampu mengalahkan ayahmu Kami seri Kalau begitu ceritakan padaku kenapa ayah bermusuhan dengannya Dan bagaimana dia tewas Benarkah dikeroyok keribuan orang pasukan kerajaan? Kau sudah tahu Sebagian saja, ayah Tapi tidak lengkap Aku ingin tahu dan apa saja yang pernah terjadi antara ayah dengannya Hektometer, aku tak ingin bercerita Kaisah itu membawa kenangan yang buruk Sudahlah, aku tak ingin kau tahu tentang tokoh ini, Hanhan Dan sekarang aku tahu pula bahwa caping yang kau dapatkan itu adalah miliknya Buang benda itu dan jangan pelajari pula ilmu esinkangnya itu Tidak Hanhan tiba-tiba pucat Aku, aku tak merasa apa-apa dengan semuanya itu, ayah Aku tak merasa bahwa ilmu yang ku pelajari adalah sesat Dan, dan sesungguhnya aku menaruh kagum kepada tokoh ini Aku ingin tahu tentang dia lebih banyak Apa seng ayah melotot? Kau mengagumi orang gila itu? Kau tidak mau mendengarkan kata-kata ayahmu Maaf, aku, aku tak dapat melaksanakan kata-katamu itu, ayah Kalaupun kau memaksa maka hati ini yang tak dapat ditundukan Ayah telah menghancurkan kitab yang kutemukan itu Dan sekarang ayah ingin aku membuang caping itu Salah apakah aku hingga kau bersikap kejam, ayah Kenapa tiba-tiba kau pun sama dengan ibu? Eh, aku tak mau banyak berdebat, Hanhan Aku tak mau menjawab semuanya itu Yang jelas, aku tak ingin kau ketularan penyakitnya Buang caping itu dan jangan sekali-kali memakainya Atau aku akan menghajarmu dan terpaksa memberimu adat, ayah Tidak, juga tentang ilmu berlatih sinkang itu, Hanhan Kalau kau melatihnya maka aku tak mau menganggap kau sebagai puteraku lagi Hanhan pucat Pemuda itu tiba-tiba menggigil hebat dan seng ayah tak tanggung-tanggung Selain mi larang ga menyimpan caping itu juga melarang dia melatih sinkang dari kitab yang sudah dihancurkan ayahnya tadi Hanhan tiba-tiba tak tahan dan air mata pun bercucuran Ayahnya begitu bengis dan keras sekarang, padahal belum pernah sikap itu selama ini diperlihatkan Dan ketika Bengtan tertegun dan tak tahan melihat puteranya menangis Hal yang luar biasa sekali maka tiba-tiba seng ayah ini berkelebat dan pergi meninggalkan puteranya itu Hanhan telah diancam untuk membuang semua benda-benda yang pernah dimiliki si golok maut Hanhan telah disuruh pula untuk tidak menyimpan caping itu Padahal sekarang Hanhan justru semakin ingin mempertahankannya setelah tahu bahwa itulah benda milik seorang tokoh yang dikaguminya Tokoh yang menarik namun sayang selama ini tak pernah dia dengar ceritanya Yang ada hanyalah cerita sepotong-sepotong dan itu tentu saja tak memuaskan Dan ketika seng ayah pergi dengan marah dan baru kali itu Hanhan dan cam untuk tidak diakui sebagai anak Pukulan yang amat berat tiba-tiba Hanhan mengeluh dan roboh terguling Selanjutnya pemuda ini menangis terseduh-seduh dan timbulah penasaran serta kecewanya yang amat hebat Kenapa ayahnya sebengis itu dan kejam, tak mengenal ampun? Apa salahnya hingga kitab dan caping harus dihancurkan? Dan ketika ayahnya tadi berkata bahwa besok caping itu sudah harus dimusnahkan Di depan ayahnya, tiba-tiba pemuda ini mengguguk dan orang akan terkejut Kalau melihat betapa pemuda yang biasanya pendiam dan amat tenang ini sekonyong-konyong berubah Seperti anak kecil yang tidak punya pegangan Hanhan terseduh dan menutupi mukanya dengan air mata bercucuran Pemuda itu terpukul hebat oleh ancaman ayahnya Namun ketika dia bangkit berdiri dan wajah yang seram tiba-tiba menggantikan kedukaannya Tiba-tiba Hanhan berkelebat dan pergi meninggalkan sumur tua itu Semalam dia dibenci dan dimarahi ibunya, nyaris dibunuh Dan ketika sekarang ayahnya pun kehilangan kasih sayang dan bersikap kejam Hal yang tak dimengerti pemuda ini tiba-tiba kekecewaan berubah menjadi rasa marah yang luar biasa Beng Tan tak tahu bahwa Hanhan adalah keturunan si Golok Maut Watak dan pembawaan si Golok Maut tentu saja menurun pada pemuda ini Karena Hanhan sebenarnya adalah Giam Leong Si naga maut atau naga pembunuh yang kelak menggegerkan dunia Kang O Jauh lebih menggegerkan daripada sepak terjang ayahnya dulu Maka begitu dia diancam untuk tidak diakui anak Kalau tetap mempertahankan caping dan ilmu sinkang itu tiba-tiba jiwa pemberontak yang muda berkobar di hati pemuda ini Sekonyong-konyong bangkit dan menerima tantangan Hanhan tak takut dan merasa ayahnya bersikap terlalu Semalam pun dia rela dibunuh ibunya gara-gara mempertahankan caping itu Yang sebenarnya adalah barang milik mendiang ayahnya dan tentu saja getaran gaib yang ada antara ayah dan anak bekerja Beng Tan tak tahu semuanya itu karena memang tak menduga Pendekar itu tak menyangka bahwa putranya ini bukanlah putranya Anaknya sendiri, anak kandung, telah ditukar oleh Li Hang dan dibawa lari Semua itu tak diketahui Beng Tan dan tentu saja dia tak tahu bahwa watak pendendam dan mudah marah ada pada putranya ini Kalau Hanhan sudah ditantang maka setan pun akan dialawan Jangankan orang tua, iblis pun dia tak gentar Maka begitu diancam dan Hanhan merasa tak bersalah Ayah dan ibunya dianggap terlalu maka malam harinya, setelah sehari penuh Dia menutup pintu kamar tiba-tiba pemuda ini bergerak dan meluncur memelah telaga Siang tadi sudah dipikirnya untuk pergi namun anak-anak murid Hekian Pang pasti mengetahuinya Dia ingin pergi secara diam-diam dan untuk itu ditunggunya sampai malam tiba Dan ketika malam datang dan dia sudah menyiapkan semua buntalannya, pakaian dan roti-roti kering Maka pemuda itu berkelebat dan membuka pintu kamarnya Hanhan tak mau lewat depan karena ayah ibunya mungkin tahu Karena itu begitu ia menutup pintu kamarnya kembali dan melesat ke kiri, ke samping rumah Maka pemuda ini sudah bergerak dan menuju telaga Hekian Pang, sebagaimana diketahui, adalah markas perkumpulan yang berada di tengah sebuah telaga Perkumpulan itu dikelilingi air telaga yang tak pernah surut dan untuk masuk keluar tentu saja harus mempergunakan perahu Tapi ketika Hanhan berada di sini dan melepas sepatunya, melempar dan mempergunakan itu sebagai perahu Maka perahu aneh yang dipergunakan pemuda ini sudah meluncur dan bergerak tanpa suara Itulah demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai tingkat tinggi S.W.I. Chu, ibunya sendiri, masih belum berani melakukan seperti apa yang dilakukan pemuda ini Yang dipergunakan wanita itu adalah batang pisang, karena batang pisang mampu mengapung dan tinggal dikemudikan saja Meskipun tentu saja harus memiliki ilmu meringankan tubuh karena tanpa itu tentu batang pisang tak akan meluncur dengan cepat Perahu sendiri akan kalah cepat kalau diadu lari dengan wanita itu Tapi Hanhan yang mampu mempergunakan sepasang sepatunya untuk bergerak dan membelah telaga tentu bakal membuat bengong anak-anak murid yang melihatnya Karena hal itu hanya ketualah yang mampu mengimbangi Dan Hanhan memang sudah setingkat dengan ayahnya Ada dua hal mengapa pemuda itu tidak mempergunakan perahu Pertama, kalau dia mengambil, tentu perahu yang hilang akan segera diketahui anak-anak murid yang berjaga Karena betapapun tepian telaga hampir penuh oleh anak-anak murid yang berjaga Kedua, karena perahu tentu akan menimbulkan suara beriak Hal yang tak dikehendaki Hanhan maka jadilah pemuda itu mempergunakan sepasang sepatunya sendiri untuk bergerak dan meluncur di tengah telaga Dengan begini dia dapat meninggalkan pulau tanpa suara Perahu aneh yang ditungganginya itu memang nyaris tak beriak Hanhan telah mempergunakan seluruh ilmu meringankan tubuhnya agar sama sekali tak menerbitkan suara Hanhan ibarat sebuah daun kering yang menempel di atas sepatu itu, ditiup atau didorong oleh angin yang bergerak hingga mendorongnya maju Dan ketika pemuda itu tiba di daratan seberang tapi tetap tak berani gegabah untuk mengeluarkan suara Maka begitu pemuda ini menendang sepatunya ke atas Maka sambil berjungkir balik mengejar sepatu itu pemuda ini sudah mengenakannya di udara Cep-cep Sepatu itu telah melekat di kedua kaki dengan kera luar biasa Hanhan telah melayang turun dan hinggap di tanah dengan kedua sepatu seperti semula Kakinya terbungkus rapat, tanpa salah Dan ketika pemuda itu bergerak dan menyelingap menerobos perumahan di luar telaga Yang rata-rata dihuni anak-anak murid lelaki Maka pemuda itu sudah terbang dan meninggalkan Hekian Pang, seperti siluman Dapat dibayangkan betapa kaget dan terkejutnya ayah ibunya di dalam Beng Tan yang tak menyangka putranya akan pergi tiba-tiba tertegun melihat sepucuk surat yang ditinggalkan Hanhan memang meninggalkan sepucuk surat untuk ayah ibunya itu Dia berkata bahwa lebih baik dia pergi daripada ayah ibunya sudah tak memiliki kasih sayang lagi Dia akan mempertahankan caping yang dipertengkarkan dengan taruhan nyawa Biarlah ayahnya tak mengakuinya Anak karena ayahnya itu memang sudah kehilangan kasih sayang Hanhan telah menunjukkan jiwa mudanya yang bergemuruh Seng ayah terpaku Hanhan ingat Tapi ketika SW Ichu menjerit dan menyobek-nyobek surat itu Memaki-maki putranya tiba-tiba ibu yang ikut terpukul ini mengguguk dan membanting-banting kakinya Hanhan, kau tak pantas sebagai putra ayah ibumu Kau lebih pantas sebagai putra Sin Hao Ah, Jahanam terkutuk kau, anak keparat Tak tahu diuntung dan dibaiki orang tua Biarlah, biar kau eminggat karena kasih sayang itu memang tak ada lagi di hatiku Tidak, Bengtan tiba-tiba terkejut, sadar Kau, kau tak boleh bicara seperti itu, Cumoy Hanhan adalah anak kita satu-satunya Dia darah daging kita, anak tunggal Aku harus menyusul dan menyuruhnya kembali Kau mau menjilat ludahmu sendiri Seng istri melengking, menyambar ujung baju suami Kau mau tak dihargai anak itu? Tidak, biarkan ia sendiri, suamiku Dan lihat siapa yang harus tunduk Aku jadi benci kalau anak sudah tak mau dinasihati orang tua Biarkan dia, lepaskan saja Ah, kau tak khawatir akan sepak terjangnya di luar Kau benar-benar tak memiliki kasih sayang seorang ibu Aku tak perlu bohong kepada diriku sendiri, suamiku Hanhan tak mirip dirimu, laem irip Sin Hao Aku, aku melihatnya sebagai Sin Hao Aku benci anakku itu dan S.W.I. Chu yang menangis Serta menubruk suaminya lalu terseduh-seduh menceritakan perasaan hatinya yang tak keruan Betapa dia sudah tak memiliki kasih sayang lagi Sebagaimana layaknya seorang ibu Betapa dia membenci putranya itu setelah Hanhan menemukan Caping Sin Hao Mendiang si golok maut itu rupanya menurunkan musibah kepada mereka Tokoh yang amat pendendam itu rupanya masih mau mengganggu mereka lewat Hanhan Maka ketika S.W.I. Chu menangis dan Memaki-maki pula si golok maut itu tiba-tiba suaminya menggigil dan mencengkeram lengannya Cumoy, orang yang sudah mati tak perlu diungkit-ungkit lagi Kau tak perlu memaki-maki Diamlah dan jangan membuat aku bingung Siapa yang lebih bingung? Kau atau aku? Aku pun juga bingung, suamiku Kenapa Sin Hao masih mengejar-ngejar kita dari Alembaka? Padahal kita sama sekali tak mengganggunya dan bahkan menghormatinya Ah, kalau aku bertemu dengannya di Alembaka tentu akan kulambrak dan kemaki-maki dia di sana Sudahlah, sudah, aku bingung bukan karena Sin Hao Aku bingung akan anak kita itu Aku bingung akan Han-Han Aku telah bersikap terlalu keras dan kejam Siapa bilang? Kau sudah benar, suamiku Han-Han tak layak menyimpan atau memakai caping itu Itu benda terkutuk milik si golok maut Nanti dia kenatulah dan dosa-dosanya Kalau dia tak mau menuruti omongan orang-orang tua biarlah dia mendapat celaka di sana Hush, kau mengutuk anak sendiri? Kau mendoakannya jelek di perjalanan? Biar, suamiku Biar Aku tak peduli Han-Han tak menurut pada kita dan membuat sakit ayah ibunya Tapi dia anak tunggal, anak semata wayang Aku masih muda Aku masih dapat memberikan keturunan lagi untukmu Dan ketika Beng Tan tertegur dan semburat merah, kaget Maka istrinya sudah mengguguk dan lari meninggalkan kamar, itu Kepergian Han-Han tiba-tiba saja bukannya membuat anak itu disayang Tapi malah semakin dibenci oleh istrinya Beng Tan was-was jangan-jangan istrinya itu tidak waras Anak sendiri sampai diperlakukan sedemikian rupa Ngeri dia Tapi ketika dia dihadapkan pada Dua kemungkinan untuk menyusul Han-Han atau menghibur istrinya itu Yang terguncang Tiba-tiba pendekar ini terhuyung melangkah pergi untuk menyusul istrinya Beng Tan menggigit bibir karena istrinya benar Han-Han dinilai tak patuh sebagai anak yang baik Anak itu bahkan menerima tantangannya dan pergi Hanya untuk membela sebuah caping bambu Caping si golok maut Dan ketika pendekar itu menutup pintu kamar dan mengikuti istrinya Maka Han-Han bertualang dengan maut